Titik, Chandra Haris hendak mengambil langkah maju untuk berbicara dengan Tama. Rika sudah terlatih tatih ke sisinya. Dia memutar pantatnya ke samping dengan keras, membuat Chandra Haris lengah. Dia segera kehilangan pusat gravitasinya dan melambai. Setelah sekian lama, lengannya tidak bisa mendapatkan kembali pusat gravitasinya. Jadi dia hanya bisa tersandung kembali dan duduk di sofa. Chandra Haris mendongak dengan marah. Rika telah menghubungi Tama dan berkata dengan wajah tersanjung. Oh, menantuku sayang, kenapa kamu kembali jam segini dan tidak menyapa ibu sebelumnya? Apa kamu sudah makan? Apa kamu ingin ibu membelikanmu sesuatu? Tama tersenyum dan berkata, tidak bu, aku sudah makan. Chandra Haris segera berdiri, menghampirinya, dan berkata, menantuku yang baik, apa kabar? Kamu pergi untuk waktu yang lama. Tama tersenyum dan berkata, volume bisnis kali ini relatif besar. Aku mengunjungi beberapa rumah dan pabrik secara berturut-turut. Alasan utamanya adalah pelanggan ini kuat. Oh, Rika berkata dengan gembira, jadi dia harus membayar banyak uang, bukan? Itu benar. Tama mengangguk dan berkata dengan santai. Pelanggan ini sangat bersedia memberikan uang. Sebelum aku kembali, dia bahkan membayar seratus juta ekstra untuk biaya pengangkutan. Rika berseru, sayangku, memberimu seratus juta untuk biaya pengangkutan. Pelanggan ajaib macam apa ini? Dia memikirkan sesuatu saat ini dan berkata kepada Tama dengan cepat. Menantu yang baik, aku membaca di berita bahwa putra bungsu dari orang terkaya di India menikah. Dan pesta peranikahnya saja menghabiskan biaya lebih dari 100 juta dolar AS. Setara dengan RMB sudah lebih dari 1 miliar. Kamu bilang kalau kamu bisa menemukan pelanggan seperti ini dan memberinya Feng Shui untuk lokasi pernikahannya. Kalau begitu, itu akan bernilai puluhan juta dolar bagimu? Tama tertawa bodoh dan berkata, Hampir sama, tapi aku tidak tahu pelanggannya di India. Aku kira aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Chandra Haris menarik Tama untuk duduk di sofa dan berkata, Menantu yang baik, kamu harus melihat lebih jauh. Selalu menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang adalah semacam penghalang budaya. Peradaban kita memiliki sejarah yang panjang, namun kebanyakan orang asing tidak mempercayainya. Mari kita lupakan saja, banyak anak muda di negara kita yang tidak percaya pada kearifan yang ditinggalkan nenek moyang kita. Mereka lebih suka mempelajari tanda-tanda zodiak dan kartu tarot sepanjang hari daripada mempelajari hal-hal yang nenek moyang kita. Jadi beritahu aku, mengapa kita harus mengizinkan orang asing mempelajari rahasia Feng Shui? Tama merasa perkataan Chandra Haris masuk akal, tapi pikirannya agak sedih. Namun, Tama tidak berdebat dengan Chandra Haris, melainkan hanya tersenyum dan berkata, Ayah, Ayah benar, kepercayaan budaya dan hasil budaya sama-sama penting. Jika ada peluang di masa depan, aku pasti akan pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Feng Shui. Chandra Haris hanya bisa menghela nafas, terkadang aku memiliki keinginan untuk mengorbankan tulang lamaku dan mempromosikan sejarah panjang dan budaya kita kepada dunia. Saat dia berkata, dia hanya bisa menghela nafas, aku tidak mengerti Feng Shui. Sepertimu, jika aku juga seorang ahli Feng Shui, aku harus pergi ke gedung putih di Amerika untuk melihat mereka dengan baik. Beritahu mereka cara mengubah gedung putih agar Feng Shui mereka lebih baik. Jika saatnya tiba, stasiun TV Amerika akan melaporkannya, Hey! Chandra Haris, seorang ahli Feng Shui, diundang oleh Yang Mulia Presiden untuk mengunjungi Amerika Serikat guna memecahkan dilema Feng Shui di gedung putih. Pencapaian Feng Shuinya yang luar biasa dipuji oleh Presiden, Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, Rika berseru, Chandra, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dapat kau lakukan, dan kau bahkan ingin menunjukkan Feng Shui ke gedung putih Amerika Serikat. Mengapa kau tidak pergi ke rumah sebelah untuk menunjukkan Feng Shui kepada Diana dan membantunya menjadi terkenal secepat mungkin? Chandra Haris merasa malu dan berkata, Bukankah ini hanya mengobrol? Jika aku benar-benar seorang ahli Feng Shui, bolehkah aku menunjukkan Feng Shui kepada Diana? Itu akan menjadi ide buruk baginya. Melihat mereka berdua bertengkar lagi, Tama menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat ini, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan video dari Alena. Chandra Haris dan Rika kebetulan berada di ruang tamu, jadi Tama berkata kepada mereka, Ibu ayah, Alena sedang melakukan panggilan video, aku akan mengangkatnya. Keduanya segera setuju, dan kemudian mereka tidak lagi bermusuhan satu sama lain. Jadi Tama menekan jawaban tanpa ragu-ragu. Setelah sambungan video berhasil, wajah halus dan lembut Alena muncul di layar ponsel. Melihat Tama, dia berkata dengan terkejut, Suamiku, kamu sudah pulang. Tama mengangguk, aku baru saja kembali. Saat dia mengatakan itu, dia memindahkan ponselnya dan menghubungkan Chandra Haris dan Rika. Chandra Haris bertanya dengan prihatin, Kapan putriku akan kembali? Ayah merindukanmu? Rika berkata dengan cepat, Gadis baik, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Meskipun ibu juga merindukanmu, sulit bagimu untuk bersama keluarga American Faye sekarang. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kau harus mengutamakan kariermu. Jika tidak berhasil, ibu akan pergi ke Amerika untuk menjagamu. Alena berkata sambil tersenyum, Bu, aku menelepon Tama hanya untuk mengatakan ini. Aku baru saja menyelesaikan pertemuan pagi dengan Nona Faye dan yang lainnya. Ada beberapa masalah hukum dengan proyek ini di Amerika Serikat. Perlu ditunda untuk sementara waktu. Waktu spesifiknya belum ditentukan, jadi aku berencana untuk kembali. Rika mendengar ini setelah mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa dan berkata, Kalau begitu, keluarga tertua Faye masih belum bisa menyelesaikan beberapa masalah hukum. Alena berkata sambil tersenyum, Apa kami bisa menyelesaikannya atau tidak? Kami harus melalui jalur peradilan setelah pengacara turun tangan. Rika berkata, Maksudku, bukankah mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dalam satu langkah? Alena hanya bisa menjelaskan, Tidak peduli seberapa kaya kamu, kamu harus mematuhi hukum. Karena ini masalah hukum, maka permasalahannya harus diselesaikan di bidang hukum. Lupakan, Lupakan, Kata Rika sedikit kecewa, Aku awalnya mengatakan bahwa aku akan pergi ke Amerika Serikat untuk menemanimu selama beberapa hari. Sekarang kamu kembali. Dengan itu, Rika berkata, Ngomong-ngomong, Nak, Mereka tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menunda gajimu, Kan? Sudah kubilang, Jangan biarkan mereka melakukan hal seperti ini. Masalah merekalah yang menyelesaikan, Menyebabkan proyek dihentikan. Dan dalam hal ini, Kau tidak akan kehilangan uang sepeserpun. Alena berkata tanpa daya, Bu, Kenapa ibu selalu membicarakan uang? Rika berkata dengan wajah serius, Di dunia nyata, Apa gunanya bicara kalau tidak bicara soal uang? Apa kamu berbicara tentang suatu hubungan? Melihat Rika sangat kecewa, Tama segera berkata, Alena, Kapan kamu akan kembali? Apa kamu sudah menentukan waktunya? Alena berkata, Aku ingin berbagi informasi tentang proyek ini terlebih dahulu di sini. Aku akan menutup kemajuan dan menyelesaikan masalah yang tersisa. Jika tidak ada masalah lain, Aku akan segera kembali. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya besok, Paling lambat lusa. Tama bertanya padanya, Apa kamu sudah melihat tiketnya? Apa ada penerbangan yang cocok lusa? Alena berkata, Nona Faye berkata bahwa dia akan langsung mengatur pesawat khusus keluarga Faye untuk membawaku kembali. Tapi aku malu, Biaya penerbangan pesawat khusus mencapai puluhan juta. Bagaimana aku bisa membiarkan orang membelanjakan uangnya? Rika dengan cepat berkata, Nak, Kalau begitu kamu bisa naik penerbangan reguler kembali. Dan biarkan dia langsung mendiskon uang untuk pesawat pribadi itu padamu. Diskon 10 juta untukmu. Sekian dulu ya video kali ini, Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, Jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik Dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, Sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax